Sebuah video yang menampilkan seorang penyandang disabilitas menjadi korban perampasan atau begal viral di media sosial. Dalam video berurasi 39 detik, terlihat seorang penyandang disabilitas sedang duduk di depan warung sambil memainkan handphone. Tak lama kemudian, sejumlah orang yang tidak dikenal datang menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba saja, seorang lelaki turun dari motor bersama rekannya dan langsung merampas HP korban. Lelaki berpakaian sweater itu terlihat mengancam korbannya menggunakan celurit. Video perampasan handphone yang terekam CCTV itu juga memperlihatkan bagaimana korban memohon agar HP tersebut tidak diambil. Kapolsek Jonggal AKP Sularso membenarkan video viral aksi begal handphone terhadap penyandang disabilitas Tuna Rungu. Ia menyebutkan korban atas nama Teddy alias Jojo usia 23 tahun. Menurut dia, kasus itu berawal dari beredaranya video perampasan handphone hingga viral di media sosial Facebook. Setelah video tersebut viral, sambung dia pihak kepolisian menerima laporan dan langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Sularso menyebut aksi begal HP terjadi di sebuah warung wilayah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 19 Maret 2021 sekitar pukul 2 lebih 22 waktu Indonesia Barat. Bukarkan ke confronted dengan silahkan diterima akhirnya dengan teknikal berwarna persecutupat lu kita beri uang apet awal ngapain doang ini cerit tuh nih, cerit tuh luang waduh lihat lomon cenec kio ayy iyo ayy adalah berang luusius luusius uang kan centro non yang gimaj yang yang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton